Oke, di materi kali ini kita akan belajar sistem deteksi objek menggunakan Convolusional Neural Network. Nah, pada materi kali ini nanti kita akan menggunakan salah satu arsitektur CNN yang cukup populer digunakan untuk deteksi objek yaitu FASTER RCNN. Nah, kalau dilihat dari arsitekturnya, FASTER RCNN ini seperti ini. Ada tiga bagian utama, yang pertama yang disebut dengan backbone, kemudian yang kedua yang disebut dengan RPN atau Region Proposal Network, dan yang terakhir adalah branch-nya atau biasa juga disebut dengan head-nya. Nah, apa yang membedakan arsitektur klasifikasi atau image classification dengan object detection? Nah, kalau di object detection, output yang dihasilkan itu tidak hanya kelas atau label dari si objeknya, namun juga ada yang disebut dengan bonding box. Makanya di sini, di fully connected layer, pada layer terakhir itu bukan hanya kategori, tapi kategori dan koordinat. Kemudian, pada umumnya, arsitektur object detection itu pasti menggunakan yang disebut backbone. Backbone itu apa? Backbone itu adalah convolutional layer yang kemarin sudah kita pelajari untuk image classification, namun hanya bagian feature-nya saja. Jadi, convolution sampai di level sebelum fully connected, itu nanti akan menghasilkan sebuah feature map namanya. Nah, feature map inilah nanti yang diolah oleh arsitektur object detection untuk menghasilkan koordinat dan bonding box-nya. Nah, kemudian di faster rcnn ini ada yang disebut dengan rpn. Nah, rpn ini dia mengambil input dari feature map, kemudian tujuannya adalah mendeteksi apakah di kotak tertentu di bagian image itu terdapat objek atau tidak. Jadi, anggaplah ada sebuah image Anda buat kotak kecil di situ, seperti sliding window ya, tapi kotaknya lebih besar. Nah, di kotak tersebut akan dideteksi itu ada image-nya atau tidak. Ini tujuan dari rpn. Kemudian, dari hasil deteksi tersebut akan menghasilkan satu buah convolution layer ya, di output-nya di sini. Yang masih dalam bentuk tensor. Nah, inilah yang nanti akan diproses oleh head-nya atau branch-nya ini untuk mendeteksi di bagian itu ada objek apa. Jadi, kalau di rpn itu hanya mendeteksi ada objek atau tidak saja. Dia tidak tahu jenis objeknya apa, tapi kalau di bagian head-nya atau di branch-nya ini, objek tersebut akan dideteksi kategorinya apa dan posisi bounding box-nya di mana. Seperti itu. Nah, untuk materi kali ini saya akan contohkan penggunaan Faster RCNN dari pre-trend model saja dulu. Di Pythorce itu sudah disediakan ya, pre-trend model untuk Faster RCNN dan kita juga bisa memilih mau menggunakan backbone yang arsitekturnya apa, kemudian kita juga bisa merubah head-layernya. Nah, untuk backbone layer, ini sangat berefek sekali ke hasil deteksi yang dihasilkan nantinya. Kalau misalkan kita menggunakan backbone layer yang arsitekturnya lebih simple ya, artinya arsitekturnya tidak banyak, maka hasil deteksi objek kita bisa lebih cepat, tapi mungkin tidak akurat. Nah, kalau kita menggunakan backbone layer yang jumlahnya lebih banyak, maka hasil deteksi kita akurat, tapi speed-nya mungkin bisa lebih rendah. Nah, untuk menggunakan Faster RCNN, pertama kita load dari Libri-Tort Vision ya, model. Kemudian, disini kita membutuhkan transform juga. Lalu, untuk memproses image, kita membutuhkan pillow. Front transition. oke sorry ini import crossvision.model as model from crossvision import transform dan from field import image oke kemudian untuk modelnya anda bisa cek di dirs kemudian model seperti ini ya ini model yang disediakan oleh pythorce yang bisa digunakan ada alexnet dan snet ini untuk image classification kalau yang untuk object detection model detection oke nah untuk object detection dia menyediakan beberapa arsitektur deep learning ada faster rcnn, keypoint rcnn max rcnn, retina net dan ini beberapa varian lainnya ya misalkan faster rcnn dengan backbone mobile net nah anda bisa pakai yang ini atau faster rcnn dengan backbone resnet resnet 50 karena yang faster rcnn ini defaultnya dia menggunakan VGG 16 untuk di bagian backbone nya ini oke nah untuk material ini kita akan menggunakan yang mobile net ya kita coba nanti akan menggunakan yang mobile net oke sekarang kita load dulu modelnya model detection oke saya copy dari sini saja oke kita coba yang ini faster rcnn dengan backbone mobile net version 3 oke jangan lupa di set retrain true biar kita sekaligus mendownload wake dari model yang sudah di training ini oke karena saya sudah mendownloadnya jadi sudah terload otomatis ya kemudian kita bisa cek arsitekturnya dengan model seperti ini oke sorry oh sorry saya salah nah model seperti ini oke disini disebutkan ya di faster rcnn kebetulan yang di pythorce dia sebelum masuk ke backbone dia sudah disediakan fitur untuk mentransform yang gunanya untuk menormalize sama meresize image jadi di materi sebelumnya misalkan kita ingin mengklasifikasi sebuah image kita harus melakukan proses ini secara manual resize dan normalize tapi kalau di faster rcnn yang di pythorce ini sudah disediakan jadi nanti kita tidak perlu lagi meresize sama menormalize image nya kemudian masuk ke layer backbone nah ini di backbone nya karena menggunakan mobile net maka ini jumlah layarnya sesuai dengan jumlah layer pada mobile net oke selanjutnya ke bagian rpn oke nah di rpn disini yang di bagian ini ya yang menghasilkan roi line ini dalam bentuk convolution lalu di bagian akhirnya ada roi head yang disini nah disini ada koordinat dan kategori nah output layer dari faster rcnn ini kalau dilihat di ujungnya itu ada disini ya ada class score dengan out fiturnya 91 artinya dia digunakan untuk mendeteksi 91 objek lalu ada bbox break bbox spread ini adalah bonding box prediction ini sama dengan 364 ini didapat dari 91 dikali 4 karena yang diprediksi adalah koordinat ya xy dan wh atau posisi kiri atas dan lebar dan tinggi dari bonding box tersebut oke sekarang kita akan mencoba menggunakan arsitektur ini untuk mendeteksi image karena tadi kita sudah download wakenya maka secara langsung harusnya kita bisa menggunakan model ini untuk memprediksi image oke saya mau ambil contoh image ya oke mungkin saya akan mendeteksi image ini pertama kita perlu load dulu atau dibuka dulu image nya kalau kita lihat image nya karena kita menggunakan below bisa langsung ditampilkan oke kemudian kalau image ini ingin saya deteksi menggunakan faster rcn maka secara otomatis saya harus ubah dulu ke dalam bentuk tensor sehingga image dalam bentuk tensor nya kita perlu gunakan fungsi transform itu tensor seperti ini kemudian image nya oke sekarang saya coba cek image tensor oke sudah dalam bentuk tensor kemudian kita akan memasukkan tensor ini ke dalam model yang sudah kita download nah untuk melakukan prediksi yang perlu anda perhatikan pertama modelnya harus di set dalam model evaluation seperti ini oke kemudian baru bisa di prediksi model kita masukkan tensor nya tadi ya EMG tensor oke nah disini error kenapa karena EMG tensor tadi itu masih dalam bentuk 3 dimensi ya karena ini ada channel ada height ada width sementara si modelnya ini membutuhkan 4 dimensi kita bisa tambahkan list saja disini oke nah sekarang model ini sudah memprediksi image sensor yang kita masukkan kita lihat di hasilnya hasilnya seperti apa sih kira-kira oke hasilnya seperti ini jadi prediction ini ada 3 output disini pertama ada boxes atau bonding box dimana boxes ini ada 4 value atau 4 nilai ini tadi yang x, y, w, h kemudian boxesnya ini selain ada boxes disini ada label label ini ini adalah kategori dari objek yang ada di box ini jadi sesuai misalkan ini di box dengan koordinat ini tipe objeknya adalah 2 ya di box yang koordinat ini tipe objeknya adalah 18 nah ini untuk tahu 2 ini objek apa 18 ini objek apa ini harus mengacu ke model ini di training pakai data set apa lalu disini yang terakhir ada skor skor ini adalah nilai probability nya jadi seberapa confidence si model ini memprediksi kalau di box tersebut ada objek dengan kategori ini nah disini kita bisa lihat ranknya antara 0 dan 1 dimana kalau ranknya mendekati 1 itu berarti dia sangat confidence nah disini anda bisa lihat untuk yang di box pertama itu confidence score 0,99 sampai yang terakhir ini 0,00 berarti dia tidak confident untuk mendeteksi ini di box ini benar tidak objeknya adalah objek kategori 2 nah dari hasil output prediction ini kita harus preprocessing lagi artinya kita harus olah lagi outputnya agar yang kita deteksi hanya yang skornya misalkan di atas 0,5 atau skornya di atas 0,7 jadi tidak langsung menggunakan output ini sebagai hasil akhir kita nah disini untuk post-processing saya akan contohkan menggunakan plotlib untuk menampilkan gambarnya dan bonding box oke kita import dulu karena kita nanti akan marking bonding box saya akan gunakan library open cv kemudian nampai juga lalu untuk menampilkan image nya saya gunakan matportlib oke lalu disini saya akan buat sebuah fungsi misalkan cell detection dimana fungsi ini input nya adalah image tensor tadi lalu ada ini ya bonding box nya dalam bentuk tensor juga kemudian ada label dan score lalu yang terakhir saya akan set nilai threshold objek mana yang akan saya tampilkan jadi default nya saya set 0,5 saja jadi ketika saya men-set score result nya 0,5 nanti saya akan menampilkan objek yang nilai skor nya di atas 0,5 saja yang ini saya bypass atau saya buang oke pertama karena input kita adalah image tensor maka harus di convert ke build image bisa bisa menggunakan transform kemudian karena karena ini masih dalam bentuk build image lalu kita mau gunakan open cv untuk memprosesnya maka ini harus dijadikan ray dulu oke kemudian disini saya ambil nilai boxes nya boxes ini kalau dilihat dari sini ya itu masih dalam bentuk tensor kalau kita mau proses kita harus rubah dulu ke dalam 6p array seperti ini kemudian label juga sama scores oke lalu kita perlu mendeteksi berapa sih jumlah box atau berapa sih jumlah objek yang dideteksi atau yang diprediksi dari si model ini untuk setiap image dia pasti berbeda-beda bisa jadi image A dia hanya mendeteksi 3 buah box tapi image B bisa mendeteksi 10 box tergantung dari input image yang digunakan maka kita harus mendeteksi jumlah box dulu inbox bisa diambil dari ini ya dimensi labelnya oke sub zero kemudian kita loop sejumlah box nya pertama saya tidak menambahkan threshold dulu saya akan tampilkan dulu semua box yang diprediksinya oke karena kita ingin menggunakan cv untuk membuat rectangle cv rectangle kalau dilihat seperti ini inputnya ada image kemudian ini start point end point jadi start point itu di kiri atas end point di kanan bawah lalu ada color kemudian thickness sementara tadi yang output dari faster rcnn yang ini yang box ini formatnya xy titik kiri atas xy dan w h jadi kita harus konversi dulu ke format open cv oke saya buat variable yang kiri atas itu misalkan x0 x0 berarti kita ambil boxes index ke i lalu ini yang 0 index ke 0 oke sorry ini harus seperti ini kemudian y0 yang di posisi 1 lalu x1 dan y1 itu yang untuk titik kanan bawah i ini selamat menikmati oke lalu kita panggil cv rectangle image yang digunakannya kemudian ini dalam bentuk tuple kemudian x1 kemudian warnanya random aja lalu thicknessnya 2 misalkan oke kemudian di plot oke saya akan coba panggil show detection image tensor kemudian boxesnya prediction prediction ini dalam bentuk list saya cek dulu ukurannya oke cuman hanya 1 prediction 0 kemudian di dalam prediction 0 ini adalah dictionary jadi saya bisa panggil seperti ini boxes oke kemudian label lalu ada score oke yang terakhir saya set default saja ambil nilainya 0,5 transform modifine transform oke oke sebelum kita mengkonversi ke numpy dia yang minta di detach dulu ini kemungkinan karena outputnya output body boxnya dalam bentuk bilangan floating pointnya bilangan berkoma maka ini harus dikonversi dulu ke integer oke disini sudah tampil beberapa bonding box karena ini tadi belum saya tambahkan ya di thresholdnya oke 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 bonding box nya ini tidak tidak akurat ya coba saya cek oke mungkin ini format nya bukan x, y, w, h tapi sudah dalam bentuk x0, y0 dan y1 dan x1, y1 coba kita ganti dulu oke ya ternyata format bonding box nya yang ini sudah dalam bentuk koordinat kiri atas dan koordinat kanan bawah jadi sudah di processing di modelnya ini oke disini kita bisa atur atau bisa set result nya misalkan 0,5 seperti tadi ya nah kalau saya set 0,5 yang mobil di belakang ini terdeteksi cuman disini ada miss deteksi yang kotak kecil ini ya ini tidak tahu apa ini yang kotak ini harusnya objeknya objeknya anjing kemudian yang kotak besar ini sepeda dan kotak ini yang mobil oke kita bisa atur result nya misalkan 0,6 nah kalau 0,6 dia hasilnya sudah cukup bagus berarti disini yang terdeteksi adalah yang di atas 0,6 yang 3 pertama ini ya ini kelasnya nomor 2 saya tidak tahu ini apa kategorinya untuk yang nomor 2 nomor 18 dan 8 ya ini nomor 2 mungkin untuk yang anjing 18 mungkin untuk yang sepeda dan 8 itu mungkin untuk mobil oke sampai disini dulu materi kita tentang objek deteksi saya akan sampaikan di materi selanjutnya untuk merubah arsitektur ini supaya bisa diadaptasi ke problem yang akan kita selesaikan jadi misalkan kalau kita hanya ingin mendeteksi 3 buah objek kemudian kita ingin merubah backbone layarnya bagaimana atau sama juga caranya dengan transfer learning yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya oke sampai sekian materi kali ini terima kasih